Sanksi berlipat menanti Persi Bandung setelah duel kontra Persi Solo pada pekan ke-7. Sanksi pertama yang kemungkinan diterima Persi Bandung adalah denda puluhan juta rupiah akibat menerima banyak kartu kuning di laga tersebut. Persi menerima 6 kartu kuning di laga menghadapi Persi Solo termasuk 2 kartu kuning yang diterima i Putu Gede. Sanksi denda kemungkinan bakal diterima Persi Bandung merujuk pada kasus klub lain yang dijatuhi denda sebesar 50 juta karena menerima 5 kartu kuning dalam satu pertandingan. Selain sanksi denda akibat menerima banyak kartu kuning, Persi pun berpotensi dihukum Komite Disiplin PSSI karena ada dugaan supporter tim tamu hadir di stadion. Seperti diketahui, regulasi Liga 1 musim ini melarang supporter tim tamu datang menyaksikan pertandingan di kandang lawan. Untuk kasus ini, Komnis PSSI biasanya menjatuhkan sanksi denda sebesar 25 juta kepada pampel tuan rumah dan tim tamu. Selain itu, sanksi juga menanti bagi pemain Persi Bandung yang melakukan aksi tak terpuji kepada supporter. Di antaranya Maklok, Ciro Alves, dan Iputu Gede. Maklok terekam kamera melemparkan air mineral kepada supporter. Sedangkan Ciro Alves dan Iputu Gede mengacungkan jadi tengah ke arah supporter. Belum diketahui sanksi apa yang akan didapat ketiga pemain tersebut. Kemungkinan besar, sanksi larangan bermain dan juga denda akan dijatuhkan kepada ketiga pemain Persib tersebut. Tuntasnya Bersama pelatih baru Boyan Hodak, Persib Bandung belum menampakkan kebangkitan. Bahkan pada laga teranyar Liga 1, Persib Bandung harus menerima kekalahan. Bertandang ke Persi Solo, Persib Bandung harus menyerah dengan skor 2-1. Hasil melawan Persi Solo tersebut menambah debut minus Boyan Hodak di Persib Bandung. Boyan Hodak nampaknya begitu kecewa dengan perilaku pemain Persib Bandung saat bertandang ke Solo. Menurutnya, pemain Persib Bandung kerap berkonfrontasi dengan pemain Persib Solo. Akibat sering berkonfrontasi, Hodak menyebutkan pemainnya seperti senang mengoleksi kartu kuning. Boyan Hodak secara terang-terangan mengatakan bahwa para pemainnya memang kehilangan fokus. Hal tersebut yang akhirnya menjadi petaka bagi tim asal Kota Kembang itu sehingga gagal meraih kemenangan. Alih-alih mengejar ketertinggalan, Boyan Hodak menyayangkan bahwa para pemainnya justru kerap terlibat konfrontasi dengan pemain Persi Solo. Kami mulai kehilangan fokus dan malah bertengkar, sehingga mengoleksi banyak kartu kuning. Dibandingkan harus fokus untuk mencetak gol, kita malah bertengkar dengan pemain lawan. Dalam pertandingan tersebut, setidaknya wasit Ervan Effendi mengeluarkan 10 kartu kuning dan 1 kartu merah. Seharusnya kami tidak bisa kehilangan fokus, tidak bisa kehilangan konsentrasi, dan tidak bisa kehilangan peluang. Kami perlu bermain selama 90 menit. Jadi, itu yang harus kami evaluasi tuntasnya. Setelah dipermalukan Persi Solo, langkah Persi Bandung kian sulit dalam melakukan persiapan menghadapi duel selanjutnya kontra Barito Putra. Pasalnya, dalam persiapan menghadapi pertandingan pekan ke-8, Persi Bandung dipastikan tidak akan diperkuat dua pemainnya, yakni Bekam Putra dan Roby Darwis. Kedua pemain tersebut dipastikan absen karena mendapatkan panggilan membela Timnas Indonesia U23. Di bawah asuhan, pelatih Sintayong. Pemanggilan tersebut merupakan langkah awal PSSI dalam mempersiapkan pasukannya menghadapi piala FF U23 di Thailand. Pelatih Persi Bandung, Boyan Hodak, buka suara terkait pemanggilan dua pemain mudanya tersebut. Boyan mengatakan pihaknya akan melepas Beckham dan Roby apabila agenda tersebut masuk dalam kalender FIFA. Sebagai tim yang patuh terhadap PSSI, ia akan mengikuti aturan yang ada. Apalagi pelatih asal Kroasia itu tidak ingin masa depan para pemain yang hancur akibat keputusannya. Bagi saya, jika itu agenda FIFA, maka kami tentunya akan mempertimbangkannya. Tapi saya mengikuti semua aturan untuk mengikuti peraturan yang ada. Jika keputusan itu harus dipenuhi Persib, maka ia akan merelakan Beckham dan Roby untuk pergi bersama Timnas. Jika semuanya bicara bahwa itu harus, saya tidak punya pilihan tuntasnya. Terima kasih telah menonton!